Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya Surat Indonesia Channel Bagaimana bunda semuanya kabar? Alhamdulillah luar biasa ya Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Kenikmatan dan kelancaran dalam segala hal Baik bunda kali ini saya akan ke seri 3 Tentang kurikulum baru 2022 Seri pertama mengenal lebih dekat tentang kurikulum baru 2022 paut Seri kedua bagaimana menyusun kurikulum baru 2022 Dan sekarang kekegiatan mainnya Kegiatan paut dalam kurikulum baru 2022 Baik apa yang akan saya angkat disini Yaitu tentang kearifan lokal Kebetulan di semester 2 Awal semester 2 temanya rekreasi Saya pakai tema lama gak apa-apa Kalau bunda atau yang tidak di rumah mau pakai tema yang ada di kurikulum baru panjenengan silakan Tapi saya pakai tema lama yaitu rekreasi Subtemanya tempat rekreasi Sub-sub tema Magetan kotaku Karena saya tinggal di Magetan ya Nah yang perlu kita ingat ketika kita akan menyusun kegiatan main yaitu Bahwa untuk saat ini penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar Berbasis buku bacaan anak Terus yang kedua Pembelajaran yang diberikan berbasis proyek Untuk penguatan profil pelajar Pancasila Dilakukan melalui kegiatan Baik perayaan hari besar Perayaan tradisional Atau apapun itu ya Pokoknya yang penting itu Untuk menanamkan cinta Atau bangga Aku akan budayaku Nah kali ini Magetan kotaku Yang saya bahas ya Baik selanjutnya adalah kegiatan mainnya apa ya Di sini implementasi pengembangan proyek tema Atau topik yang saya pilih adalah rekreasi tentang kearifan lokal ya Di sini saya milih tempat rekreasi Jadi nanti pokok bahasan saya itu tempat rekreasinya itu di Telaga Sarangan Karena yang terkenal di Magetan itu tempat rekreasinya Telaga Sarangan Ini kan budaya ya Kearifan lokal Jadi di sini di jati diri itu kan ada nilai budaya Saya bangga akan Anak Indonesia Latar belakang budaya saya Latar belakang keluarga saya Nah di sini saya bangga Kota Kumagetan yang di dalamnya ada Telaga Sarangan Kemudian makanan khasnya apa? Oh ternyata ada kue bolu Terus ternyata selain itu Ada lagi yang khas dari kota Magetan Yaitu Batik Cipratnya Di sini saya angkat semua ya Nah kemudian Kemudian sebentar Sebelum saya mau Sebelum saya ke tujuan pembelajaran Di sini rencana pelaksanaan pembelajaran harian nanti ya Ada nilai agama dan budi pekerti Ini kan ano ya Capaian pembelajaran yang harus kita capek Yaitu ada nilai agama dan budi pekerti Ada jati diri dan dasar-dasar literasi dan stim Jadi di sini nanti stimulasi yang diberikan untuk anak Kegiatan pembelajarannya harus mencakup ini Nilai agama dan budi pekerti Jati diri dan dasar-dasar literasi dan stim Nilai agama dan budi pekerti Anak mengenal ajaran agama dan interaksi dengan sesama alam dan lingkungan Yang saya ambil ini Nah apa kegiatan mainnya Yaitu bersyukur telaga sarangan ciptaan Allah Ya Terus mungkin anak-anak bisa kita kenalkan Kalimat-kalimat memuja atau kata-kata pujian untuk Allah Yaitu Masya Allah Atau semuanya bisa diberikan ke anak Monggo dikemas sesuai dengan apa ya Lingkungan dan kemampuan dasar anak Terus kemudian menjaga lingkungan alam telaga sarangan Jadi saya masih ke telaga sarangan Bahwa ketika kita piknik ke telaga sarangan Kita harus menjaga kebersihannya Kita harus jaga lingkungan alamnya dan sebagainya Itu kita kenalkan anak ya Terus di jati diri Anak menunjukkan singkap bangga terhadap latar belakang budaya Dan jati diri sebagai anak Indonesia Apa jati dirinya Untuk di telaga sarangan itu Ya itu tadi Kita ajak anak-anak berdiskusi tentang Karena rekreasi ya Rekreasi di tempat kita sendiri Jadi kita memanfaatkan budaya Atau tempat-tempat piknik atau rekreasi Di daerah kita sendiri Yaitu di kota maketan Telaga sarangan kita kenalkan nanti Terus dasar-dasar literasi dan steamnya apa Mungkin saya ajak mengenal memahami informasi Dengan cara nanti ketika saya bacakan buku Anak-anak dapat mengenal atau mendapatkan informasi baru Tentang telaga sarangan Kemudian anak dapat mengkomunikasikan dalam bahasa lesan atau tulisan Mungkin menulis kota sarangan Telaga sarangan atau kota maketan Terus sikap peduli Yaitu dengan menjaga lingkungan Terus eksperimen Nah kan di telaga sarangan itu Lebih dikenal dengan Apa ya selain telaganya Ada Naik kuda Ada naik kapal Di sini Nah di sini anak-anak nanti saya ajak akan membuat Saya ajak Akan saya ajak membuat kapal Terus Memecahkan masalah sederhana Dan kemudian Explore seni Ini yang bisa saya berikan di Dasar-dasar literasi Nah ketika kita membuat RPP Jangan lupa identitasnya Identitasnya itu apa? Satuan pendidikan namanya Karena saya Tekan Negeri Pembina Makanya saya tulis di sini Tekan Negeri Pembina Kawedanan Di semester 1 Minggu pertama Di Januari 2022 Karena saya pekan kelompok B Saya tulis kelompok B Tema-subtema Sub-subtema Rekreasi Magetan Kotaku Dan Telaga Sarangan Alokasi waktunya 90 menit Hari tanggal Senin 3 Januari 2022 Kegiatan bermainnya Piknik ke Telaga Sarangan Nah ini ya Untuk apa itu namanya identitasnya Tujuan pembelajarannya ingin saya capek apa? Nah di sini Dalam kurikulum 2022 Itu kan kita berpijaknya pada Kompetensi apa? Kemampuan apa? Yang akan kita kembangkan pada diri anak Jadi bukan Bukan titik beratnya lagi ke konten atau materi Tapi kita ingin Menggali atau mengembangkan Kompetensi atau kemampuan apa Yang harus dimiliki anak Nah di sini Anak-anak mengenal ciptaan Tuhan Anak bisa menghubungkan gambar dan tulisan Anak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa dibantu Anak bisa mengurutkan gambar atau seriasi Anak bisa membuat kreasi bentuk kapal dari bahan alam Anak bisa menggambar kapal dan mewarnai Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di sini Yaitu ada kemampuan berbahasanya Ada seninya Ada nilai agama Agama dan budi pekerti tadi Dan kemampuan kognitifnya Karena kan nanti Assessmentnya itu kan kita Harus bisa Mengembangkan tiga aspek yang ada Dari diri anak Tiga aspek perkembangan Yaitu apa? Nilai dan sikap Kognitif dan keterampilan Nah di sini Kemudian kita mulai kegiatan awal Sama bu ya Di ANU RPP itu selalu ada kegiatan awal Inti dan akhir Atau pembukaan Inti dan penutupan Kegiatan awal bagaimana? Monggo terserah Mungkin berbaris dulu atau apa Saya simplenya aja ya Nanti bisa dikembangkan Misalnya berdoa Lalu salam Presensi Bukan absensi ya Tapi presensi Terus kemudian Karena kita berbasis Buku bacaan Di sini pertama Guru membacakan Buku cerita Sesuai tema Atau topik yang dibicarakan Atau yang dipilih Bersama dengan anak Yaitu apa tadi? Pelaga sarangan Jadi dalam story time-nya Di sini guru membacakan Telah terjadinya Pelaga sarangan Kemudian guru memanfaatkan story time Ataupun pembahasan tema Untuk membangun konsep pengetahuan Setelah kita bacakan Anak-anak kita ajak berdiskusi Bercakap-cakap Tentang apa Mengapa Bagaimana Dan sebagainya Tentang telaga sarangan Terus kemudian Ketika kita kupas Kita ajak Isi cerita tadi apa Anak-anak bisa diajak Menyanyi tentang telaga sarangan Kalau ada Atau mungkin Menirukan gerakan Atau bermain peran Karena di telaga sarangan Tadi kan ada Cerita terjadinya telaga sarangan Kan ada Ki pasir Dan nyai pasir Yang Ki pasirnya pergi Akhirnya bertemu Ular naga Menirukan geraknya Ular naga Atau bagaimana Jadi dikembangkan Jadi semakin Anak paham Tentang cerita Atau buku bacaan Yang sudah disampaikan Oleh gurunya Kemudian Di kegiatan inti Yaitu Dasar-dasar literasi Dan steamnya Saya masukkan Di kegiatan inti Nanti anak-anak Kan membuat Kapal mainan Dari Bahan alam Jadi Lospatnya Dari bahan alam Anak-anak membuat Kapal mainan Dari gedebok pisang Saya siapkan Gedebok pisang Saya siapkan Kulit jeruk Nah Terus ada Pelepah pisang Anak-anak Memilih Sesuka hatinya Mungkin juga Saya siapkan Kertas Jadi melipat Nah Jadi disini Anak-anak Sainnya itu Anak mengenal Ternyata Kapal itu Jadi kita siapkan Bak air Kita umpah makan Telaga sarangan Setelah jadi Kapalnya nanti Ditaruh di atas Nah Sayangnya Anak dapat mengenal Bahwa kapal itu Ternyata Mengapung di air Karena apa Berat jenisnya Lebih ringan Terus teknologinya Apa Anak-anak belajar Teknologi sederhana Yaitu Alat-alat yang dipakai Untuk membuat Kapal tadi Atau Apa itu Namanya Semua Semua yang dipakai Untuk membuat Kegiatan Membuat kapal tadi Terus Engineeringnya itu Proses ketika Anak-anak membuat kapal Merangke Dari Memotong Terus merangke Akhirnya Jadi Itu engineeringnya Yaitu Tekniknya Terus artnya Anak-anak kita ajak Menggambar dan Mewarnai gambar kapal Jadi setelah membuat kapal Anak-anak Anu kita ajak Menggambar kapal Lalu kita warnai Kemudian matematiknya Apa Anak bisa Mengurutkan Gambar kapal Dari yang besar Sampai yang Dari kecil Sampai yang besar Atau sebaliknya Atau mungkin Gambar Anu kapal Hasil karyanya Teman-temannya Itu diurutkan Berdasarkan Urutannya Terus Atau mengelompokkan Bisa Dikelompokkan Yang dari kulit jeruk Berapa Yang dari kulit Getepok pisang berapa Yang dari pelepah pisang berapa Jadi disini Matematiknya Seperti itu Kemudian Sama Ada istirahat Anak-anak Mencici tangan Berdoa sebelum makan Anak makan bekal Dari rumah Anak bermain motorik Kasar di luar kelas Yaitu permainan outdoor Atau mungkin Tetap di dalam kelas Kita tidak boleh menekan Anak-anak harus bermain di luar kelas Tapi kalau anak nyaman Karena kita punya sudut baca Jadi anak-anak Setelah makan itu Tidak main Misalnya membaca Membaca itu Tidak harus membaca Kalimat yang ada di situ Melihat gambar itu Juga sudah membaca Bagi anak paut Atau mungkin bermain balok Menyusun Atau mungkin di luar Bermain bola Berkejar-kejaran Dibebaskan Ketika anak Istirahat Anak bermain motorik Kemudian Kegiatan akhir Atau penutupnya Masih sama Guru menanyakan Perasaan anak-anak Selama hari ini Selama kegiatan tadi Lalu guru menyimpulkan Kegiatan yang telah dilakukan Terus guru juga bisa Bercerita pendek Memberi pesan moral Masih berkaitan dengan Telaga sarangan Terus guru menyampaikan Kegiatan yang akan dilakukan Esok hari Berdoa setelah belajar Dan akhirnya salam Dan pulang Jadi seperti itu Masih sama ya Terus untuk Yang kue bolunya Bagaimana bunda Kue bolunya Mau gak disilakan Misalnya disini ya Nilai agama dan budi pekerti Ini kan untuk Next ya Jadi kalau hari itu Kita bahas tentang Mungkin satu minggu Kita bahas tentang Telaga sarangan Karena proyek ya Terus satu minggu berikutnya Tentang kue bolu Satu minggu berikutnya Tentang badai jiprat Seperti itu Nah kegiatannya Dianal Jadi apa itu Dikembangkan saja Tentang telaga sarangan Itu tadi Selain Membuat Dari bahan alam Oh Apa itu hari berikutnya Membuat dari kapal Dari kertas Atau bagaimana Terkue bolu Kesukaanku Misalnya Nilai agama dan budi pekerti Itu bersyukur Atas makanan Atau minuman Yang diberikan Tuhan Karena di budi pekerti Disini kan Nilai agama Itu kan ada Apa Stimulasi yang harus Dikembangkan Yaitu Anak dapat Mengamalkan Ajaran agama Jadi anak-anak Misalnya membaca Doa makan Sebelum makan Dan sesudah makan Terjadi dirinya apa Anak bangga Terhadap budaya lokal Nah Kita kenalkan Makanan-makanan lokal Termasuk kue bolu Itu tadi ya Anak harus makan Kadang-kadang Anak tidak suka ya Sukanya pizza Dan sebagainya Kita kenalkan Anak suka dengan Makanan tradisional Atau Makanan khas Yang ada di Kota kita Terus dasar-dasar Literasi dan sistemnya apa Mungkin anak kita ajak Praktek membuat kue bolu Terus Memberi nama Bahan-bahan Membuat kue bolu Mengeksplore Kegiatan seni Dengan Menggambar kue bolu Terus mengenal Ukuran Ukurannya itu Bisa mengenal Ukurannya itu Ketakaran Ketika Anak-anak praktek Membuat kue bolu Tadi ya Berapa tepungnya Telurnya Dan sebagai gulanya Atau Kue bolu yang sudah jadi Kita masukkan ke dalam plastik Anak-anak diajak Mengemas Nah dihitung itu tadi Kue bolu yang dimasukkan Ke plastik Misalnya Anak-anak dimasukkan Lima-lima Atau Sepuluh-sepuluh Jadi Mengemas Kue bolu Dalam plastik Nah Ceritanya Karena berbasis bacaan Bisa anak-anak Anu Maaf Bisa bunda-bunda itu Menceritakan tentang Kegiatan Tradisional Yang ada di Desa ya Kan kalau di Magetan itu Ada larung Atau Apa Bagi-bagi Gunungan Kue bolu itu loh Bunda Nah itu kita ceritakan Nah Bagaimana Menyiasati Apabila Kita tidak punya Buku bacaan Tentang itu Di sini Kreativitas guru Dikembangkan Boleh Guru-guru Mengarang Atau membuat Buku cerita sendiri Sesuai dengan Ini Apa itu Sesuai dengan Topik atau tema Yang akan dikembangkan Jadi Kalau memang Tidak ada buku Tentang Larung Sesaji Kue bolu Guru-guru Sebelumnya Bunda itu Sudah membuat cerita Jadi bisa Diceritakan ke anak Karena berbasis Bacaan ya Tapi saya kira Ada Atau mungkin Di Youtube Ada Kita setelkan Aja Youtube itu Nah kita Terangkan Jadi Tidak Tidak Selalu Ini ya Membaca Buku Ketika kita Berbasis Buku bacaan Kalau tidak ada Buku bacaan Yang tulis Bisa juga Dengan E-buku Atau mungkin Yang mendukung Yaitu Misalnya kita Tontonkan Youtube Tapi disitu nanti Setelah Menonton Youtube Kita Kita Jelaskan Isi dari Cerita tersebut Terus Terus untuk Badai Ciprat Bagaimana Ini saya Misalnya ya Dalam nilai agama Dan budi pekerti Yaitu Mengamalkan Ajaran agama Anak-anak Diajak Atau Diajarin Membaca doa Pakai-pakaian Terus bagaimana Meraat pakaian Karena Badai Ciprat itu Nanti kan Bakal baju ya Kalau sudah Jadi jatuh Jadi baju Kita rawat Karena Di maketan itu Hari Rabu dan Kamis Memang Memakai baju Badai Terus jati dirinya Apa Bangga akan Produk lokal Yaitu Badai Ciprat Terus Disini Dasar-dasar literasi Dan sistemnya Apa Mungkin Anak-anak Nanti saya ajak Membuat Badai Ciprat Dari tisu Atau Langsung dari kain Juga bisa Terus Anak-anak Mengenal pola Anak-anak Dapat Menuncahkan Masalah sederhana Misalnya Caranya Bagaimana Yaitu Tadi Warna-warna Yang dihasilkan Setelah dicampur Akan menjadi Warna apa Jadi Disini Dapat Dikembangkan Banyak sekali Ya Bunda Itu Untuk Contohnya Badai Ciprat Terus Sekarang Yang Menjadi Pegangan Kita Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dan Assessment Di Dalam Kurikulum 2022 Nanti Yaitu Bapak Pembelajaran Dan Assessment Dilaksanakan Secara Terpadu Kemudian Satuan Pendidik Dan Pendidik Memiliki Keleluasaan Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Dan Perangkat Ajar Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Konteks Satuan Pendidikan Dan Karakteristik Peserta Didik Dan Yang ketiga Satuan Pendidik Pendidik Dan Pendidik Memiliki Keleluasaan Untuk Menggunakan Jenis Teknik Atau Bentuk Instrumen Jadi Disini Bebas Dan Waktu Pelaksanaan Assessment Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Yang Jelas Disini Yang Harus Kita Ungkap Adalah Kemampuan Nilai Dan Sikap Terus Pengetahuan Dan Keterampilan Ini Harus Ada Ini Terus Assessment Dilaksanakan Untuk Mengidentifikasi Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Jadi Dari Tujuan Pembelajaran Tadi Kita Buat Formnya Penilaian Bisa Pakai checklist Juga bisa Seperti yang Di tahun 2013 Atau Mungkin Punya Format Sendiri Yang Jelas Assessment Itu Harus Dilakukan Jangan Sampai Kita Menunda Jadi Saat Itu Selesai Proses Ya Harus Selesai Juga Kegiatan Penilaian Untuk Anak Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Sekali Lagi Apabila Bermanfaat Mohon Untuk Di Share Karena Berbagi Itu Indah Kita Berbagi Dengan Teman Teman Supaya Kita Dapat Belajar Bersama Oke Bunda Dan Anda Semuanya Terima Kasih Atas Perhatiannya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Dari Saya Surat Nisi Channel Dada Ketemu Lagi Di Next Time Yaitu Saya Akan Mengajak Bunda-Bunda Bedah Stimulasi Capaian Pembelajaran Di Kurikulum 2022 Terima 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 Sampai Jumpa Di Selanjutnya Di Topik Selanjutnya Yang Mungkin Lebih Menarik Atau Saya Terbuka Ketika Panjangan Semua Request Request Tentang Bunda Tolong Dibahas Ini Saya Akan Berusaha Untuk Membahas Selanjutnya Semuanya Terima 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 Menteri 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 Permain Belajar Dan Bermanyan Menteri 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 Menuju Indonesia Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih